Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang barisan dan diet aritematika. Ini soal, salah satu contoh soal tentang UNSMI ya. Jadi soal seperti ini, tiga bilangan bentuk barisan aritematika. Jika suku ketiga ditambah 2 dan suku kedua dikurangi 2, maka akan membentuk barisan geometri. Jika suku ketiga barisan aritematika ditambah 2, hasilnya adalah 4 kali suku pertama. Maka suku pertama dari aritematika tersebut adalah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kita kan tidak tahu angkanya berapa. Cuma dikasih tahu, itu barisan aritematika sama geometrinya. Jadi kita anggap misalnya barisan aritematika itu A, B, C, kita tidak tahu angkanya berapa. Terus dia itu berubah menjadi barisan geometri ketika suku kedua dikurangi 2, jadi B kurang 2. Dan suku ketiganya itu kan C, jadi C-nya tambah 2, itu menjadi barisan geometri. Jadi barisan geometrinya A, B-2, C-2. Sedangkan untuk yang barisan ketiganya sudah, maksudnya itu yang U-3-nya sudah ditambah 2, dia itu hasilnya 4 kali suku pertama, jadi C-2 sama dengan 4A. Nah sekarang kita bisa mencari dari ketiga persamaan ini, kita bisa mencari suku pertamanya berapa. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kita akan memakai dua persamaan itu, yaitu barisan geometri sama barisan aritematikanya. Jadi pertama saya akan mengejarkan yang barisan geometri terlebih dahulu. Jadi yang geometri itu kan A, B-2, C-2. Jadi R-nya itu adalah U-3 per U-2 sama dengan U-2 per U-1. Jadi B-2 per A sama dengan C-2 per B-2. Karena C-2 itu sama dengan 4A, maka C-2nya diganti menjadi 4A. Jadi C-2nya diganti menjadi 4A, terus itu dikali silang ya, jadi B-2 kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Itu dipindah A-4nya ke kiri, jadi dibagi ya. Jadi B-2 kuadrat per 4 sama dengan A kuadrat. Jadi untuk A-nya diakarin semua, jadi B-2 per 2. Jadi dikali, 2-nya pindah lagi ke kanan, menjadi B-2 sama dengan 2A. Jadi dipindahin semuanya ke kiri, supaya sama dengan 0 ya. Jadi 2A-B plus 2 sama dengan 0. Itu dapat persamaan pertama. Sekarang yang persamaan kedua itu memakai barisan aritematikanya. Jadi barisan aritematikanya kan A, B, C. Jadinya bedanya itu U3-U2 sama dengan U2-U1. Jadi B-A sama dengan C-B. Jadi kan C plus 2 sama dengan 4A. Jadi C-nya itu 4A-2. Jadi diganti C-nya menjadi 4A-2. Jadi cuma ada 2 variable aja, yaitu A sama B. Jadi itu diselesaikan, itu min-nya dikali ke dalamnya, jadi min A dikurangi 4A plus 2B sama dengan 0 gitu. Jadi itu min A dikurangi 4 itu min 5A plus 2B plus 2 sama dengan 0. Itu persamaan kedua. Jadi kita gabung karena dia ada 2 persamaan dan itu adalah S-B, jadi kita bisa cari A sama B-nya. Jadi gabung persamaan 1 dan kedua, itu persamaan 1-nya dikali 2 supaya sama-sama B-nya itu koepisiennya 2 gitu. Jadi saya eliminasi yang B-nya. Jadi persamaan pertama itu menjadi 4A min 2B plus 4 sama dengan 0. Sedangkan yang persamaan keduanya tetap, min 5A plus 2B plus 2 sama dengan 0. Itu karena min 2B tambah 2B, karena beda tanda, jadi saya tambah ya. Jadi 4A ditambah min 5A, jadi min A. 4 tambah 2 itu 6 sama dengan 0. Jadi min A sama dengan 6. A itu kan suku pertama. Jadi suku pertamanya itu dapat 6. Jadi jawabannya sama dengan 6. Sekarang saya akan masuk pada soal kedua. Jadi soal kedua ini seperti ini. 3 buah bilangan membentuk barisan aromatika dan beda tiga. Jika suku kedua dikurangi 1, maka terbentulah barisan geometri dengan jumlah 14. Rasio barisan tersebut adalah Jadi sama seperti soal pertama ini, jadi nggak diketahui angkanya berapa. Jadi kita pertama nulis dulu, kita pakai pemisahan. Misalnya suku pertama itu A. Jadi barisan aromatikanya itu adalah Karena dia beda dengan 3, jadi suku kedua itu tambah 3, suku ketiga itu tambah 6, suku ketiga, suku 4 tambah 11, seterusnya. Karena cuma 3 aja. Jadi A, A plus 3 sama A plus 6. Yang geometri dibilang kalau suku kedua itu dikurangi 1, maka menjadi barisan geometri. Jadi kan suku kedua kan A plus 3, jadi kurangi 1, jadi A plus 2. Jadi barisan geometri menjadi A, A plus 2, dan A plus 6. Nah sekarang kita akan mencari rasionya. Karena dikasih tahu di soal bahwa jumlah semua suku pada barisan geometri itu 14, maka tambahin aja. Jadi A tambah A plus 2, tambah A plus 6 sama dengan 14. Jadi 3 A plus 8 sama dengan 14, 8 yang beda kanan jadi 14 kurangi 8 sama dengan 6. Jadi A nya sama dengan 6 per 3 atau 2. Berarti barisan geometrinya bisa kita ubah menjadi 2, 2 plus 2 sama 2 plus 6. Jadinya 2, 4 sama 8. Jadi kita bisa tahu rasionya berapa. Rasionya itu kan U2 per U1 atau U3 per U2 gitu. Kita pisah satu aja, misalnya U21. Jadinya R nya 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadinya R nya 4 dibagi 2, hasilnya 2, hasilnya 2, hasilnya 2, hasilnya 3, 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 has